Ini tahapan yang paling tinggi dalam proses menulis adalah menyunting. Tapi di sini saya perkenalkan lebih awal agar Dedek Mahesua terbiasa menandai tahu bahwa itu salah dan langsung diperbaiki. Kalau di sini kira-kira apa yang salah ini? Huruf kapitalnya, Pak. Lain? Dikata jual huruf kapital. Kenapa salah kata dijual ini? Karena menggunakan huruf kapital, Pak. Mana ada lain? Nggak pakai spasi. Siapa yang dibilang nggak pakai spasi? Tidak perlu dipakai spasi karena kan jual merupakan kata kerja. Wajib ditulis serangkai. Dijual. Dia gini. Kita tahu ditulis serangkai dan ditulis terpisah itu kita pasangkan dengan me. Di yang ditulis serangkai itu bisa dipasangkan dengan me. Yang terpisah itu dipasangkan dengan ke. Oke, misalnya di sini kan dijual. Bisa kita pasangkan dengan menjual. Ya kan? Beda halnya dengan kata di kampus. Itu kan nggak bisa kita pasangkan dengan kampus. Yang ada ke kampus sehingga ditulis terpisah. Begitu ya. Oke, selanjutnya coba kita lihat perhatian seluruh tempat parkir mesin mobil dimatikan. Apa lagi yang salah ini? Dimatikan. Ya, wajib ditulis serangkai. Karena kan dipasangkan dengan me. Oke, selanjutnya di kunci. Ini ada dua salahnya. Mana saja ini? Hilang di luar, Pak. Oke, di luar satu lagi di kunci. Jadi begitu Dede Mahiswa ya. Saya harapkan jangan sampai lagi lah ada yang salah. Karena itu persoalannya remeh-demeh ya. Tapi kenyataannya kalau saya perhatikan. Hampir 80 persen. Bahkan kalau dipersendasekan 90 persen lah. Itu masih banyak orang yang cenderung salah. Saya perhatikan di surat resmi aja yang dikeluarkan oleh kampus. Terus kadangkala ada yang salah. Sehingga ya itu karena faktor kebiasaan. Harap dicermati. Kemudian ini kan ada awal-landi. Awal-landi tulis menyambung dengan kata kerja ya. Awal-landi tulis terpisah dengan menunjukkan kata tempat. Ya, di sini lah. Nanti coba di cek lagi. Intinya bisa dipasangkan dengan me. Jadi buktikan. Bisa dipasangkan dengan membuktikan. Misalnya di sana. Ini kan bisa dipasangkan dengan ke sana. Jadi itu yang cenderung salah. Oke, ini apa yang salah di sini? Di S-nya Pak, seterusnya koma. Lain? Di gelarnya Pak. Lain apa? Koma titik Pak, koma titik. Lain, lain. Jamnya Pak. Itu harus diganti dengan apa nih, Realis? Dengan... Dengan... Jamnya bukan huruf kapital, Pak. Bukan. Ini terkait pemilihan kata nih ya. Bukan kata baku atau kata tidak baku. Tanda pisahnya Pak. Tanda hubung diganti dengan tanda pemisah. Bukan nih. Jam itu diganti dengan kata pukul ya. Karena gini. Jam itu kan bermakna benda dia. Kalau misalnya pukul ya menunjukkan waktu. Begitu juga kata praktek. Harusnya diganti dengan kata... Praktik. Ya, begitu lah. Untuk penerapannya. Misalnya ini lagi ya. Apotek. Karena kan nggak ada apoteker. Yang ada kan apoteker ya kan. Dia coba di cek aja nanti. Ini banyak nih. Ini salah satu slide yang disiapkan oleh anugustas terbuka ya. Jadi, bagus ya lihat. Misalnya kita lihat sama-sama. Nah, ini ya misalnya bis kan. Kita di Aceh khususnya ada kita bilang bis nih. Kita langsung ya. Kita bilang bis ya. Ini mungkin di luar ya. Ini dia kata baku ataupun tidak baku ya. Ini yang bakunya seperti mana. Nah, jadi untuk indikator baku ataupun tidak baku ya di cek di kamus besar Bahasa Indonesia. Oke, ini kita lihat sedikit lagi. Kesalahan terbesar dalam penggunaan Bahasa Indonesia adalah penulisan kata di dan kata baku. Namun, sering itu juga kesalahan penulisan kalimat. Umumnya dibuat tidak efektif. Seperti ketidaksejajaran, tidak hemat, dan tidak logis. Jadi, Dedek Mahesua ya penting sekali paham terkait ejaan ini. Karena ejaan ini akan terus bulang dia. Setelah ejaan kan ada namanya kalimat. Setelah kalimat ada paragraf. Tapi, jika ejaan ini tidak tuntas. Ya, saya khawatir Dedek Mahesua juga tidak faham. Mungkin sementara saya balas dulu yang di grup ini. Oke, itu dia terkait kesalahan yang lazim ditemukan. Untuk kalimat efektif, ya usahakanlah ketika kita membuat kalimat sudah siap, kita minta orang lain untuk membaca. Jika dia paham, itu kalimatnya sudah efektif. Tetapi, jika tidak paham, itu tidak efektif. Saya sarankan dari sekarang, nanti jika mulai menyusun skripsi, misalnya siap buat skripsi itu pukul 11 malam. Paginya langsung kasih ke dosen. Itu intinya kan suruh baca sama dosen. Yang salah saya mau, kalau nanti dengan skripsi, baca dululah. Baru serahkan ke pemimpin. Karena jangan sampai ada kalimat yang tidak efektif, ada lagi kesalahan ejaan. Itu kurangilah sedapat mungkin. Ini apa saja dalam hakikat penyuntingan, menyiapkan askah, siap-siap terlebih dengan memperhatikan segi sistematika penyajiannya. Ini sudah tinggi, ada ejaan, diksi, struktur, kalimat. Oke, kemudian merencanakan dan mengarahkan penerbitan, menyusun dan merakit. Itu dalam hal penyuntingan. Ini tujuannya. Tujuan penyuntingan untuk menjadikan transkrip sebagai karya yang sempurna, dapat dibaca dan dihayati dengan mudah oleh pembaca apabila diterbitkan telah. Intinya usahakan baca dulu secara detail. Kalau istilah lainnya ada namanya proof reading. Proof reading ini untuk mengecek keseluruhan sebelum dicetak. Ini kode etik penyuntingan ini tidak terlalu apa ya. Oke, saya rasa untuk penyuntingan atau penyajian sudah siap.